selamat menikmati tentang kebersihan namun sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca doa dulu yang pertama kita khususkan untuk Nabi Muhammad SAW yang kedua untuk Sheikh Abdul Qadir Jailani yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun sehari malam, selanjutnya untuk orang tua kalian untuk semua guru dan untuk kalian semuanya mari kita siapkan diri untuk membaca doa sikap berdoa tangan diangkat, tundukkan kepala bejamkan mata berdoa mulai A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki Yawmittin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in ihdina R Surat al-mustakim. Surat al-ladhina an'amta alayhim. Wairi al-mawdubi alayhim. Wairi al-mawdubi alayhim. Wala al-dalin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lilimu'minina amin. Radhi tubillahi rabbah wa bil-islamitina wa bi-muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi zidani ilma wa rizughani fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Coba disiapkan buku Al-Quran hadisnya. Hari ini kita sampai pada pelajaran yang ke-11 yaitu tentang hadis kebersihan. Anak-anak bisa membuka bukunya yaitu halaman 149. Tentunya kalian semua ingin hidup sehat. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa sehat? Ya salah satunya harus menjaga kebersihan. Coba perhatikan gambar yang ditampilkan oleh buku roh. Di sini adalah kegiatan-kegiatan untuk menjaga kebersihan. Ada anak yang sedang menyapu. Kemudian ada seorang ibu yang mengepain lantai. Ada yang membuang sampah di tempat sampah. Kemudian ayah sedang membersihkan kaca. Adik membantu menyapu. Kemudian kakaknya membantu mengambilkan air. Semua kegiatan yang ada di gambar ini adalah untuk menjaga kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Ya supaya kalau lingkungan kita bersih maka kita menjadi nyaman. Kemudian tidak ada penyakit. Setelah tidak ada penyakit, tubuh kita menjadi bersih. Jadi apa saja yang harus dijaga dalam kebersihan tersebut? Di sini buku roh punya hadis yang berkenaan dengan menjaga kebersihan. Hadis tentang kebersihan. Di sini buku roh menampilkan yang berbunyi Yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ini direwatiatkan oleh muslim. Di buku kalian selain hadis yang ditampilkan oleh buku roh, Ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Ahmad. Yaitu yang berbunyi An-na-do-fatuh minal iman. Yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi banyak hadis yang menunjukkan untuk kita Agar kita selalu menjaga kebersihan. Karena Allah itu suka orang yang menjaga kebersihan. Sesuai juga dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi Wallahu yuhibbul mutatohhirin Bukur ulang ya Wallahu yuhibbul mutatohhirin Yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sekarang kita masuk ke materi kita Yaitu tentang perilaku hidup bersih di lingkungan. Lingkungan apa saja yang harus kita jaga kebersihannya Yaitu yang pertama Lingkungan yang berada di rumah Karena kita di rumah ini sangat lama kan ya Setelah kita berpergian pulangnya ke rumah Setelah kita sekolah pulangnya ke rumah Maka di rumah ini harus kita jaga kebersihannya sungguh-sungguh Supaya kita menjadi sehat Kemudian ruangan mana saja yang harus kita jaga kebersihannya Yang pertama adalah tempat kita bermain Ya disini Bukur tampilkan gambar ruang bermain yang sangat bersih dan semuanya tertata rapi Ya Jadi setelah kita bermain Itu tidak boleh langsung ditinggal begitu saja Berantakan Tidak boleh Harus kita rapikan kembali Seperti yang ada di gambar ini Bagaimana? Kita melihatnya Enak ya Nyaman ya Selanjutnya Kalau kita mau bermain lagi Kita menjadi nyaman Semua peralatan dikembalikan ke tempat semula Kemudian Di lingkungan rumah Bagian mana lagi yang harus kita jaga kebersihannya Yang kedua adalah tempat tidur kita Tempat tidur kita Ini harus kita jaga juga kebersihannya Setelah kita tidur Kita rapikan kembali Kemudian Di satu bagian lantainya Dibersihkan Bagian debu-debu yang menempel di perabotan yang lain Misalnya di meja belajar Misalnya di meja belajar Kemudian di ruang hias Kaca hias Di almari Dan di tempat tidurnya Kita bersihkan dengan menggunakan kemucing Setelah tidur kita rapikan lagi Jadi kalau kita mau istirahat Kita sudah tidak merapikan lagi Dan kita menjadi nyaman berada di kamar tidur tersebut Siapa yang biasa merapikan kamar tidurnya setelah tidur? Iya pintar Jadi tidak menggantungkan kepada orang tuanya Kasian mamanya ya Mamanya harus masak, belanja, membersihkan ruangan yang lain Nah kita harus membantunya untuk membersihkan tempat tidur kita sendiri Selanjutnya Ruangan apa lagi yang harus dijaga kebersihannya? Iya Di sini ada kamar mandi Coba perhatikan di sini Bagaimana keadaan kamar mandinya? Bersih ya Bersih sekali Semua tertata Di tempatnya masing-masing Ini ada sikat gigi Disimpan di sini Di wastafel ini Kemudian handuknya disimpan di tempat handuk Kemudian Ini tempat mandinya juga bersih Ini adalah gambar atau ruangan yang ketiga Yang harus kita jaga kebersihannya Di mana lagi tadi? Di ulang lagi yang pertama tadi di mana? Ya di tempat bermain Di ruang tidur Di ruang mandi Atau di kamar mandi Selanjutnya Yang tidak kalah penting Kita harus jaga kebersihannya Yaitu di dapur Ya Di dapur ini juga harus selalu bersih Bagaimana caranya Supaya dapur kita selalu bersih? Ya pintar Setelah kita menggunakan Perabotan dapur Kita Dudi Kemudian kita taruh di tempatnya Ya Setelah kita masak Ini dibersihkan kembali Bagian di kompor ini ya Ada minyak-minyak yang Terciprat Atau air yang tumpah Bisa kita bersihkan kembali Kemudian di meja makan Di meja makan Setelah kita makan Jangan lupa untuk membersihkan kembali Jadi Di rumah ini Semua ruangan harus dibersihkan Karena Allah suka kepada orang yang selalu menjaga kebersihan Kemudian selain di rumah Kita tentunya pergi ke sekolah Ya Di sekolah pun harus kita menjaga kebersihan Jika kita berada di dalam kelas Maka Lingkungan kelas kita Juga harus Dijaga kebersihannya Bagaimana caranya? Ya Dengan Mengadakan piket Kelas setiap hari Ya Ada yang kebahagiaan menyapu Ada yang kebahagiaan Membersihkan papan tulis Ada yang kebahagiaan untuk membersihkan meja, kursi Semuanya dibagi secara merata dalam piket kelas Ya Jadi Dimanapun kita berada Kita harus selalu menjaga kebersihan Karena Nabi Muhammad bersabda Anna wafatuh minal iman Atau Attohuru sabarul iman Yang artinya Kebersihan itu sebagian dari iman Karena kita mengaku sebagai orang muslim Maka kita harus selalu menjaga kebersihan Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Pembahasan kita tentang Hadis tentang kebersihan Sudah selesai Bukuru Beri rangkuman Ya Yaitu Yang pertama Kita harus selalu menjaga kebersihan Ya Karena Kebersihan itu Sebagian dari iman Kemudian Ruangan mana saja Yang harus kita jaga Kebersihannya Yang pertama Di rumah Di ruangan bermain Di ruangan tempat tidur Di ruang tamu Di ruang makan Di kamar mandi Dan ruangan lain yang ada di rumah kita Yang terakhir Yaitu Di sekolah Ya Sampai disini Pelajaran kita Quran hadis Tentang hadis Tentang kebersihan Bukuru harapkan Kalian bisa menerapkan Ya Supaya menjadi Umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Seperti biasa Mari kita tutup pelajaran Pada pagi hari ini Dengan membaca doa Bersama-sama Sikap berdoa Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asri innal insana lafi khusrin illa Illa alladzina amanu Wa'amilus sholihati Watawasawu bilhaqli Watawasawu bilhsobr Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Sampai bertemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh